Intro Acara yang terakhir Baiklah untuk Gemara Sulti kita bersama dengan Tahan silakan Oh ya terima kasih Tahan silakan acara ibu kepada segala acara pada petang ini Yaitu acara penentuan Siapakah yang akan kita melabatkan sebagai Raja Sumai Regatta Sarawak 2023 Bagi merebut piala Tuhan yang terutama Yang lama baru saja dilepaskan oleh pegawai perpaksaan kami Lalu ya dimana sekarang ini kelompok perahu yang sangat besar Di dalam sum 100 mb dari jadisan pergolaan Telah menampakkan kehebatan Dua buah pasukan ketika ini Yaitu Yayasan Sarawak Putri Dalmalai Yang juga Udah Kedua buah pasukan ini yang mempunyai senarai Pasukan yang paling banyak pada pertandingan akhir pada petang ini Ternyata sekali Rahu yang menggunakan tren penumput 34 Putri Dalmalai Yayasan Sarawak Di hadapan alat perut 200 meter ketika ini Sedang memauli Dan dikejarakan oleh perahu yang menggunakan tren penumput 94 Yaitu perahu Udah 18 Yaduh terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Puluhan ribuan penonton Yang sudah dihadir Untuk mengeluarkan Setelah regata 2023 ini Dimana dapat kita saksikan ketika ini Para perebutan Ibu kepada segala acara Acara Raja Sulai 30 Perkaya Laki Akhir ini sudah lancak berlangsung Dimana pada 6 acara sehariannya Semua kategori ini Terah didominasikan oleh Perahu Putri Dalmalai Yayasan Sarawak Jadi ketika ini Mereka sedang diberi tuntangan yang begitu sulit Oleh perahu Udah 18 yang menggunakan tren penumput 94 Manakala Dalmalai Putri Dalmalai Yayasan Sarawak Yang menggunakan tren penumput 34 Berada di hadapan ketika ini Jadi Alhamdulillah melepasi Jara 400 meter Dari garisan permulaan ketika ini Begitu menarik sekali cerah penggauhan mereka Diada sebarang insiden yang tidak diumum berlaku Namun ternyata pertambungan Di antara 3 buah pesukan yang berada di kelompok hadapan ketika ini Seperti perahu Yang berkata kedudukan di tanda yang keempat Manakala di kedudukan yang ketiga Seakan-akan Udah dan Iba Kedudukan 1 dan 2 Sudah semestinya pertambungan di antara Putri Dalmalai dan juga Udah Jadi terima kasih sekali lagi di ucapkan kepada Amerika yang sanggup untuk datang di bumi ke dalam Pada 3 hari ini untuk sama-sama Menembarakan Regata Sarawak 2023 Yang mana pada ketika ini masih lagi lancak Pertambungan perubutan raja sungai Yang ibu kepada segala acara Regata yang berlangsung di Sarawak ini Acara 30 pengkayu lelaki air Jadi ternyata pertambungan di antara Udah Putri Dalmalai Sekarang ini begitu Mendebarkan Tidak disangka juga kehebatan Jang air yang menggunakan peluang Pertambungan 6 Takkan-akan berdaya mengimbangi Kedudukan pada 1, 2 dan 3 Jadi harus kita ingat Dan harus kita perhatikan Kedudukan perubutan ini benar-benar Karena kebawah kemungkinan besar Arah ataupun semangat Raja sungai ini Penglainan sedikit Daripada acara-acara salingan Yang mereka sertai ini Jadi pertambungan di antara Terlalu Petri Dalmalai Yayasan Sarawak Budak dan juga Jang air ini Pastinya akan mengambil Peluang ribu Penonton Yang membanggiri Sebenarnya Pusuk Kedudukan sungai Ketika ini Dan nyata sekali ketika ini Kedudukan malai Rakan-rakan sedang berdiri Tentangan hebat Oleh Udah dan juga Jang air Yang berada pada kedudukan 1, 2 dan 3 Jadi pada ketika kami Membuat ulasan ini Kamu telah berada Di belakang Perahu yang berada Pada kedudukan Yang ada Kepelakan sedikit Jadi kami untuk Memberi Keselesaan Buat mereka untuk Meneruskan perjalanan Menuju ke garisan Teramat Jadi kami terpaksa Memperlahankan sedikit Bud yang kami gunakan Untuk membuat ulasan ini Jadi ternyata Pandangan yang belakang Ketika ini Hebat sekali pertambungan Tiga pencuru Di antara Putri Dang Balai Kodak dan juga Jang air Yang berada Pada kelompok hadapan Ketika ini Jadi mana satukah Perahu yang berada di depan Hanya lebih kurang Beberapa minit saja lagi Kami akan dapat Menumpas perahu Yang berada di sebelah Kami membuat ulasan ini Akan kita ketahui Kedudukannya Jadi untuk Perincian seterusnya Pada cabang perubatan Raga supaya ini Kita bersama dengan Sota Dayu Silakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang ketiga ketiga ini masih lagi 94 94 itu udah jawab bagaimana dia ketiga ini diikuti kali berponan diberponan melalui 8 berada di kedudukan yang keempat sama-sama keberikan kebuatan kepada perahu-perahu kedua-perahu yang berada di alapan ketiga ini tiga keempat dan juga 52 itulah yang menafahkan siapakah yang akan bergelar wajah sulai selawari kata 2023 sama kita berikan tumpuan dengan kayu orang setiap pecuta mereka ini hampir lebih kurang 200 biter saja lagi untuk mengelamatkan acara ini yang telah ditinggalkan oleh kedua-dua utara berada putri dalam balai dan di belakangnya di tempat yang ketiga 94 udah 18 berada di kedudukan yang ketiga ini yang dapat kita kastikan pada pilihan-pilihan masa saja boleh mereka memecu untuk menentukan kedudukan masing-masing berada di alapan berada di kedudukan yang ketiga ini diikutikan 52 yaitu putri dalam balai yang tersawak lapan berada di kedudukan yang kedua karena diikutikan pilihan baru 94 kuda berada di kedudukan yang ketiga hampir 50 meter untuk menafahkan acara ini sudah pasti sudah pasti kebetulan rasmi yaitu 34 putri dalam balai yang tersawak menjadi berada di kedudukan yang ketiga namun itu belum keputusan rasmi yang belum diumumkan oleh pihak juri kita untuk menentukan sebabkan yang akan gelar Raja Surai Sarawak Rekata 2023 jadi kita kembali kepada rakan kita di keren selamat menikmati